Hai selamat pagi lifebagers hari ini aku ada janjian sama gu undut yang lainnya kita bakal melakukan perjalanan dan aku hari ini dijemput sama coach Alton kayaknya ini dia Hai koko iya sudah menunggu Hai hai luvages lupa lagi dengan saya ndut hari ini kita mau ke puncak kita menikmati kulineri di puncak dan sekaligus kita akan lihat tempat-tempat yang keren di puncak Oke kita mau jalan jemput Anitta kita janjian di MAG semoga dia enggak telak karena dia ratunya telak banget So, ikuti perjalanan kita hari ini Hai Bu, kamu telat 15 menit Ini sopirnya, udah ngambek nih, udah ngambek Aku udah buterin disini tuh Telat 15 menit, oke jadi kita langsung cus Ke puncak Ke puncak Ini ke puncaknya puncak sebelah mana sih? Puncak sebelah mana tuh kok? Yang pasti bukan puncak kenikmata Kenikmatan ketika menikmati makanan Iya, kalian udah makan belum? Oh, mau makanan apa? Aku tadi mau beli kalian bakmi babi ya di kelapa gini kan yang enak Mau mampir gak? Pusen, nanti kita nyampe santannya ke siangan Ini tuh kemarin kita baru melakukan rencana malem-malem Jadi aku masih di PRJ Dan kita kalau makan bakmi babi dulu Waduh, bahaya bersusupir Jadi tuh kalau misalnya kalian mau melakukan perjalanan ya Tips dari kita Dadahkan aja Dadahkan pasti jadi Iya, sesuatu yang direncanakan itu biasanya Belum tentu jadi Dan ini loh, dan begini Dan begini Tips buat supir jarak jauh Kuncinya adalah ini Nih kuncinya Tuh, cemilan yang dibawa sama Coco Bear Kwaci Coba dong, kwacinya kan kulitnya jorok ya Dan dia tuh gabung sama kacang Sama kacang telor Aku habis potong rambut lagi loh Ya ampun Jadi kita akan melakukan perjalanan Semoga hari ini tidak macet Banyak, ngangkat Oke, kita tinggal di rest area Cibugur Mengisi perut Sarapan Ini sarapannya berangganger Tiga cheeseburger Wopper junior Ketangnya dua Minum, dia dua Pokoknya dia pesannya dua paket Bagus, paket 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 Kamu makannya Kamu makan Apa ini? Burger dan kentang Kalau aku Indonesia banget Jadi masih ada nasi Makan dulu gengs Hampir dua jam perjalanan Dan bocah satu ini Terlelap Lihat dong Lungannya gede banget Ini masih stay tune Stay tune Gak boleh, gak boleh Kan kita ini Penang-penang di jalanan By the way Jalanan ke puncak ini menyenangkan Nanti sempat macet sedikit Di Cisarua Biasalah ya Taban safari But Overall, oke Tadi kita naik jam Sembilan Sembilan Setelah sarapan ya Eh, gak dong ya Gak lah Kita ke sarapan Jadi jam 10 Di Cibugur jam 10an Terus jam setengah 11an Kita naik Sekarang jam menunjukkan Pukul Jam 12 kurang 10 Dan sudah di perkebunan teh Kita seperti ninja Hattoria Mandaki gunung Lewati lembah Ini beauty Kameranya nyala loh Bagus dong Kita tadi melihat apa sih Nicole Kitchen Nicole Kitchen Kayaknya lucu gitu Nicole Nicole Kayaknya kita butuh Asupan-asupan gizi deh Dan sudah siang juga Jadi kita mau sekarang Dari sarapan Butuh doping ya Coffee Jadi Kita sebelum ke perkebunan Kita mau tidak Lihat-lihat Nicole Kitchen dulu Iya 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 Ngantuk bro Aku ngantuk Dan aku butuh sedikit Semangat Jadi kita nyanyi aja Nyanyi-nyanyi Kar 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 Nyanyi apa dong ya Nyari Iya Karena anak-anaknya itu Punya lagu anak-anak Betul Hah Gimana tuh Uh Hahaha Kirihan lagunya sangat tepat Gini tampalannya Libur Libur telah tiba Libur telah tiba Libur telah tiba Hore 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 Simpanan Tentu Simpanan Kelukasamu Kelukasamu Libur telah tiba Hore 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 Oh maaf Zaman sekarang aja tuh Sedikit anak yang bilang Hore loh Masa Coba Anak sekarang ngomongnya apa Yeay gitu Yes Ya Kalo dulu tuh ada lagu Apa yang buat main bola pemain bola tuh Apa main Oleh 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 Itu beda lagi ya kita Eh tapi Oleh Masih ada loh anak-anak yang menyebutkan itu Oleh Oleh Kau udah dimana tuh mereka ya Jebret-jebret taunya Oleng-oleng Jebret awet sih yang Waaaa Jebret Pokoknya life pages Selagi kamu masih bisa menikmati liburan Dengan teman Dengan keluargamu Nikmati setiap momen yang ada Karena mungkin Momen ku tidak akan pernah terulang lagi Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing Ingatlah hari ini Nah itu tuh lagu anak-anak sekarang tuh Ah itu profesionalcks Uh itu jaman dulu ya Lagu Hei, umur berapa ya? Itu siapa? Bukan yang amat, oh Kiki Do you love me? Kiki challenge Waktu itu kalian pernah iniin kan? Itu yang nyanyiin itu orang bule Ini Hanjawar, nanti malem kita kesini ya Oh iya iya, boleh tuh Kita coba itu, itu tersetainya enak sekali dong Oh iya? Aku sering denger sih, tapi Itu makanan ikonik di Puncak Legendaris ya? Nah itu dari Puncak Pas tuh nggak jauh Pokoknya kita sekarang ke Nicole's Kitchen dulu Pagi-pagi begini kambingnya juga masih tidur Oh, masih tidur Iya, jangan akan dipotong, dipotong lagi belum, masih tidur Karena mereka tuh jualnya dagingnya yang fresh loh ya Bukan dagingnya udah dibekuin, nah Pokoknya kalau mau ke Nicole's Kitchen itu Kuncinya adalah setelah Puncak Pas kamu lewatin namanya Restoran Amen dulu Amen tuh ya pisang goreng itu bukan sih? Bukan hanya pisang goreng, itu Chinese food yang sangat-sangat lama dan sangat-sangat enak Terus lewatin namanya Brasco ya, Kampung Brasco Saya suka boleh jelanda besar di situ ya Outlet ya? Outlet Nah dia tuh kesebelahan lah sama Ah tuh dia udah kelihatan tuh Kalau udah lihat Kampung Brasco tuh pasti kelihatan Namanya Nicole's Kitchen Nicole's Kitchen Itu tuh restorannya Nicole's Kitchen Oh iya Dimana ya? Oh sebelah kiri nih Oh iya Nyampe Masuknya dari sana Iya salah pintu Dari depan sana Oh Kita kelewatan Endut salah jalan ya Jadi kita puter balik dikit Puter balik Ah gimana sih udah diajarin nyetir cuma ngasih nyetir ya Oh ini bukan salah nyetirnya tapi salah arahnya lah Kolibah Kan Kayaknya aku pernah ke situ deh Masih Wuhu Ya kita tuh di jalan itu memang harus berhati-hati ya live pages ya Karena belum tentu semua orang tuh bisa mengerti kesusahan dan kesalahan kita Masuk Masuk Ini yang dibilang raja-raja itu bukan sih Raja betul Yang kadangnya orang murah banget Iya Raja dan ratu Kita beruntung kalau datang ini Belum rame ya Biasanya kalau libur lebaran tuh Aduh ya Semuanya plat B Ayo Oke live pages Sampai jumpa di dalam Sampai nanti kita pesemakanan ya See you Sampai jumpa di dalam Terima kasih Iya Holding chair Kayak ini saya makan S1 Iya Terlihat dong guys Coklat semua disana Terus bentuknya cute banget gitu Itu bebek itu coklat tuh Wow Jadi tadi setelah kalian naik satu eskalator ke atas Aku kurang tau sih ini lantai 1 atau lantai 2 hitungannya Itu kalian akan menemukan Nikos Lounge Disitu ada restoran untuk kalian makan dan lain-lain Kemudian melewati lorong untuk melihat proses pembuatan coklat Setelah melewati lorong kalian akan masuk ke area-nya shop Disini semuanya jual berbeda Dan coklatnya lici-lici Coklat Dan coklat Aku kurang tau Terima kasih telah menonton 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 So just love yourself And be through you Terima kasih telah menonton 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 Di dalam social media Terima kasih telah menonton 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 Ini ini punya aku oke asem bacon aku mana? hmm baconnya baconnya garing banget ya wow gila ini bener-bener amazing loh wuh lihat dong telurnya Life Begers melkele waduh telurnya perfect hmm telurnya dikasih 2 ya di 2 telurnya oke sudah? 3,2,1 kita bersolong belakang banget ya kayak kita satu selena karena ini baconnya enak banget tuh baconnya garing, super garing wafelnya juga garing harusnya tadi waktu dateng kayaknya garing banget ini juga masih tetep garing dan telurnya dong perfect banget ya telurnya tuh ya sahas bawahnya yang baik sahas babet gitu ya aku B aja kamu gak doyan makanan-makanan bule ya? B aja kenapa? kenapa ya aneh aja gitu tapi yang anehnya ini ada ini nih, ini garnisnya gak guna ini aseng banget coba oke ini aku coba ini yang dari tadi aku incer nih ini pas dateng presentasinya tuh kece banget jadi tuh dia ada steaknya ada makaroni, ini aku baru pertama ngeliat makaroni itu pasta sama ini tuh menu baru di Nicole's Kitchen jadi tadi tuh sekitar 30 menit agak lama sih tapi tadi pas diantar orangnya minta maaf gitu karena dia bilang ini menu baru jadi mohon maaf agak lama kita cobain ini kentang gorengnya ini aku udah potongin ini gak tau ini apa sih? onion ring onion ring itu bawang bombay bawang bombay bukan nangis bombay ya wah oke potongnya agak rumit ya ini lucu banget ya kentangnya bisa kuning banget loh mungkin pake kunyit oke mari kita coba pake kunyit bisa jadi bisa lebih kunyit ya mana? ada saus-sausnya ya? ada saus-sausnya ya? hmmm siap makaroninya good aku belom makaroninya ini bisa beli onion ringnya aja gak sih? siap 3,2,1 ini apa sih? enak soalnya buat aku dagingnya masih lembek enak aku suka enak ini enak tapi tadi aku belum makan ini aku coba dulu terus tapi ini apa? onion ring udah soggy gitu udah berminyak banget tapi masih garing garing tapi berminyak aku suka enak 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 ini garing kentangnya juga garing dagingnya aku suka rare makaronnya juga enak next kita cobain nah ini nasi nah ini ini tadi Dori ya? Dori ini Dorinya nih ini agak lucu ya dia ada kimchi dikasih ini gak tau ini kayaknya sausnya ya? Korean style mungkin ya? ada apanya? ini asing banget kita cobain Dorinya ya Dorinya pakai nasi tadi ya hmm hmm selornya seperti biasa kayaknya rani banget ya setengah matang ada ceri tomatonya ya hmm wow terus dia ada jamur enoki tadaaa ini kondimennya bagus gak nih? hmm oh ini mau bak kayak kimchi hmm ya aku suka togenya togenya fresh banget hmm togenya wangi banget ya hmm tapi yang ini terlalu asam buat saya itu terlalu asam gak terlalu hmm ini bagus kincinya asam kincinya asin dan asam iya ewas wak kimchi gitu kali hmm enggak ini asin sekali yang di resto itu enak oke hmm jadi kita mau review ini dulu deh mainnya hmm siap? leju ya hmm 1 1 2 2 3 oh ya enak aku suka dari salted eggnya salted eggnya berasa banget terus enokinya juga garing sausnya aku gak terlalu suka pas dicobain awal tapi ketika udah dicampur sama nasi itu perfect harus dicampur tapi kalo untuk kondimennya no kimchi sama lobaknya terlalu asin dan asam ini sih juara ini iya tapi togenya fresh banget dan masih garing-garing gitu so oh minuman aku mau komen ya karena biasa aja tapi kamu makan terus? mau nasi belum makan nasi laper Indonesia masih dicari nasi minuman aku dulu deh ya yang review karena punya aku kayaknya paling berbeza hmm tadi aku udah cobain ini kalian mau cobain? aku boleh deh oh wow oh wow wow bener-bener ada beetnya ya pas masuk mulut tuh kayak agak asem dan ada orange oh wow terus pas iya pas masuk mulut agak asem asem dan beetroot itu seperti biasa kayak ada bau-bau tanah gitu iya tapi ketika udah dicampur dengan beetroot, strawberry, dan orange aku suka aku enggak aku enggak karena masih bau tanah eh beetroot emang begitu kamu enggak mau coba sama sekali? enggak mau buat aku ini oke karena ternyata lihat buah warnanya aja udah serem dia dari buah warna asli dengan sirup ini seperti yang kalian lihat ada leci 2 sama es teh udah jadi apa? jadi apa? ya standart saya ice leciti ya begitulah ya rasanya latte ya wah begitu coffee nya enak enggak coba coffee mesin biasa sih buat aku nothing special agak mengherankan juga untuk Nicole's Kitchen di restoran yang segini bagus enggak menyediakan kayak ili coffee atau apa ya tapi oke lah baik nah iyalah enggak berdua jadi kalau misalnya disini suasananya oke makanannya lebih kayak ke western-western style jadi kalau misalnya kalian mau nyari eh tapi kalian kalau misalnya mau nyari makanan indo juga ada tadi kayak ada iga sambal mata ada pengen-pengen tinggi tapi terbayarkan dengan tempatnya tinggi pemandangan lah view nya oke banget sesekali ajak orang tua kalian kesini boleh lah ya oke sekarang kita mau lanjutin makan dulu nanti malem setelah kita pulang ke sini kita diserahat nanti malem saya mau ngajak mereka untuk menikmati kuliner khas puncak pas puncak pas ada poferches sama saya mau ngajak kalian makan tadi tadi satehan jawa ya satehan jawa aku belum pernah coba aku juga belum pernah coba so udah lapar banget ayo makan kita habisin dulu kita lanjut lagi ya bye live video